Trending topik rasis usai Luhut sebut bukan orang Jawa jangan harap jadi presiden, padahal ini faktanya Kata kunci rasis mendadak menjadi trending topik di Twitter Indonesia pada Kamis malam kemarin Setelah ditelusuri, hal ini rupanya berkaitan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ketika berbincang dengan Rocky Geruh Kutipan salah satu pernyataan Luhut di acara itulah yang rupanya menjadi buah bibir Luhut, kalau bukan orang Jawa jangan harap jadi presiden Itulah penggalang pernyataan yang banyak diberitakan di media sosial Reaksi warganet begitu beragam dengan kutipan ini Namun, kebanyakan pihak mengecam Luhut yang dinilai telah rasis karena sejarah tidak langsung memandang rendah suku lain di luar Jawa Rasis banget omonganmu ya Luhut, mau pecah belah anak bangsa B.J. Habibie juga bukan orang Jawa, tapi pernah jadi presiden? Kritik warganet, termasuk rasis gak sih? Komentar warganet lain, rasis dan diskriminasi, kecam warganet Namun benarkah Luhut pernah menyampaikan hal tersebut? Luhut rupanya menyinggung perihal suku dan jabatan presiden ini Kalah membahas politik menjelang pemilu 2024 dengan Roki Gerung Dalam kesempatan itu, Luhut sadar diri Tak bisa mencalonkan diri sebagai presiden Salah hatinya karena dirinya yang bukan berasal dari suku Jawa Harus tahu diri juga lah Kalau kau gak orang Jawa, lalu ikut pemilu, udah lupain deh Ujar Luhut di hadapan Roki Rabu 21 September Meski begitu, Luhut rupanya masih optimis situasi bisa berubah dalam berapa tahun ke depan Saya gak tahu kalau 25 tahun lagi Kalau sekarang, gak usah memaksakan diri Sakit hati ibunya Pemikiran inilah yang membuat Luhut urung mencalonkan diri sebagai presiden Luhut lantas mengamini pernyataan Roki Soal situasi antropologi di Indonesia yang masih berdasarkan etnisitas Namun, ia juga tak menyimpan harapan Indonesia bisa lebih adil kepada semua suku bangsa dalam berapa tahun ke depan Terima kasih kerana menonton!